Ah, lor, mau tau gak? Sekarang aku tuh lagi di Jogja. Nah, tiba-tiba ada bapak-bapak dia itu jualan mie ayam, tapi naik pespa. Pespanya itu original semuanya. Penasaran gak? Mau tau? Ayo langsung aja. Wih, ini dia. Set. Setangat, kok ringan. Jauh itu, anggung, berberan mie ayam. Lampunya masih terang. Cara pembuatannya. Pak Ade nyawa langsung cara pembuatannya ya, Pak Ade. Ngobrol-ngobrol, namanya siapa? Namanya Pak Aris. Pak Aris? Iya, Pak Aris. Nama lengkap Pak Aris Dianto. Pak Aris Dianto, asli Jogja apa pun di sini? Asli Kemiri, Margarejo, Tampal, Sleman, Yogyakarta. Siap. Nah, ini ngomong-ngomong jualan mie ayam ini loh. Kok bisa pakai pespa ini pripen nih, Pak Ade? Iya, karena sekarang kan jamannya jaman modern. Siap. Semua bekerja pakai mesin. Nah, oh iya bener ya pakai mesin ya? Iya, jaman teknologi, jaman globalisasi. Oke, ini sejak kapan Pak Ade punya pespa ini, Pak Ade? Sejak tahun 2002. 2002? Iya. Oke. Lepas mahal-mahalnya pespa itu. Iya, bener. Udah lumayan lah ya. Sekarang lebih mahal lagi. Bener, sekarang lebih mahal lagi. Nah, ini ori semua ya Pak Ade? Masih ori semua, iya. Iya, masih agak kelopos-kelopos juga ya. Iya, itu nggak sampai kelopos itu karena kehujanan. Tiap waktu hujan itu nggak bisa. Tiap hari buat kehujanan-hujanan. Oh, taruh di luar terus ya? Iya. Waduh. Tapi ada niat mau pengen dilepas atau dijual? Nggak ada. Ini niatnya cuma buat cari rezeki aja. Tetap jual miayam, Pak Ade? Yang apa itu, yang nawar udah banyak yang mau memakai itu. Tapi saya nggak dijual. Karena ya itu, udah hatinya ke pespa itu. Siap, siap, siap. Nah, 2002. Tapi udah lumayan ya Pak Ade? Dari 2002 sampai sekarang itu buat jualan miayam. Iya. Itu pasti udah bisa buat beli pespa sama rumah itu pasti. Nek, kalau itu belum bisa. Karena keperluan rumah tangga itu lebih besar. Oh, ngotern gitu. Bener-bener. Iya, iya. Bener-bener Pak Ade. Untuk mencukupi kebutuhan sekolah anak itu yang lebih mahal itu. Bener. Ada anak berapa Pak Ade? Anak tiga. Oh, anak tiga. Yang satu, yang SM Man itu di Pondok Al-Qadir. Oke, berarti emang. Kaliurang. Kaliurang. Berarti emang hasil rezeki karena dari pespa ini juga ya? Iya. Anaknya, sekolah semua. Pespa-nya nih. Gaket banget nih. Ini ambasu. Ini harganya Rp. 9.000. Apa itu Pak Ade? Rp. 9.000 per porsi ya. Perporsinya Rp. 9.000. Mayam Uwe. Ini kalau ada yang apa itu kelebihnya itu ada yang pakai Rp. 10.000 itu biasanya Pak Diagem aja. Itu nanti Pak masukkan ke dalam koin NU se-Kabupaten Kleman. Oh kan. Iya. Untuk menjalin kesejahteraan umat. Benar, 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 benar. Wah ya kan Bapak ini juga ya kan mantep loh ya kan. Ada yang... Ini penyedapnya. Ini pasti mantep ini Mayam ya. Udah dari tahun 2002 ya kan Pak De? Iya. Kemudian tetap mantap pakai Vespa. Ini ya benar, 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 benar. Iya. Ini Vespa-nya ini ya kan. Tapi... Tapi kiat ya? Kuat ya Pak De? Alhamdulillah kuat. Ini juga irit mas. Irit ya? Irit. Irit satu liter buat sepuluh... Eh, buat satu kali jalan. Satu liter? Satu liter, iya. Dalam jarak nggak jauh-jauh? Nggak. Dalam jarak ya sekitar lingkungan aja. Oke. Siap. Berarti lumayan ngirit ya. Ini super atau apa sih Pak? Sprint ini. Sprint ya? Oh berarti asnya udah besar ya? Udah besar. Oke makanya kalau bawa kalau kita ngeliat bawa gerobaknya itu kan lumayan berat ya. Iya, 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 iya. Benar, benar, benar. Itu masalah servis itu di mana ini? Nah, bankernya namanya apa ini? Ini tempatnya Mas Tosan. Ya, Mas Tosan itu namanya bankern apa? Oh iya, Vespa Servisio ya kan di sini ada. Bentar kita lihat tempatnya Mas Tosan juga. Tolongan pertama tetap di sini. Tetap langsung sini? Langsung sini. Ada prioritas tersendiri. Oke, ngerti. Tidak ada yang ditunda-tunda. Kalau Mas Tosan kalau di sini langsung digarap. Langsung ya? Iya. Benar-benar langsung kerjain? Langsung kerjain. Mantap emang Mas Tosan ini. Karena ya itu, ini kan buat bekerja. Buat bekerja lah iyalah. Yang gue kira yang buat mencari nafkah buat ini ya. Kamu harus didulukan itu. Seperti ini tadi kan saya bilang ke sini setelah isa. Karena masih ada tiga tempat yang belum terselesaikan. Oh tersendiri. Saya mengingat Mas Tosan selalu mendahulukan saya. Saya mendahulukan sini juga. Oke, matur sun banget ya kan. Tapi emang, kalau ini baru ngeliat juga ya kan. Jarang-jarang mie ayam ya. Pakai lobatnya lumayan gede juga ya kan. Pakai face pie itu ya kan. Keren ini. Iya kan? Iya. Taseh, taseh. Oh, taseh, taseh. Maka kita berikan lagi. Ini, kita berikan lagi. Baru bikin udah ada pesanan lagi ya kan. Alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah. Mantap, men. Mantap. Pakai itu nggak ada Instagram atau apa gitu deh? Nggak ada ya. Nggak, belum sampai situ. Karena kesibukan terlalu sibuk. Wah, sep. Terlalu kesibukannya itu mengikuti beberapa grup. Oke. Dari grup partai, grup apa itu. Grup MBC, grup yang lain-lain yang selalu bersilat rohmi. Selalu mendapatkan rezeki. Amin. Karena kalau selalu ikut, sering mendapatkan silat rohmi, memang mendatangkan banyak rezeki. Amin. Dan memanjangkan umur. Betul. Iya. Karena panjang umurnya, karena orang yang selalu silat rohmi, orangnya kan gembira. Iya, benar-benar senyum. Nggak ada yang namanya, apa, memikirkan yang lain-lain. Benar. Benar-benar. Iya. Tapi kalau yang nggak suka silat rohmi ya, cuma di rumah aja. Mana punya temen. Benar. Iya. Iya. Mantap loh ini. Ini pesannya berarti berapa ini, Mayam? Sepuluh. Sepuluh. Sepuluh porsi. Pas, cepek. Ini biasanya itu di apa itu, banyak yang suka sayur banyak. Oh gitu. Iya. Request-nya sayurnya banyak. Iya. Berarti satu porsi tadi berapa? Sembilan ribu. Sembilan ribu. Kalau sepuluh pas ratus ribu masih ada berapa itu? Masih. Kalau. Masukin aja ya kan. Masukin ke. Ini koinnya ini namanya koin NU Sari Harjel. Ini belum ada kandungnya. Ini koinnya. Oke. Nanti dimasukin ke situ. Masukin sini untuk. Bantuan yang membutuhkan bagi umat. Iya. Siap, 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 siap. Aduh, mantap loh ya. Aduh, sprint nih. TAP. Joknya kenapa pakai plastik? Bocor ya? Apanya? Jok. Joknya itu, Nganu, apa? Selak. Kropos, kropos, rembes sering ya. Oke, siap. Yang itu biasanya mau beli tutupnya itu belum sempat. Oke, oke, oke. Itu cuma menutupi kemaluan loh itu. Kemaluan. Kalau tidak ditutupan, saru. Iya, iya. Betul. Ngeri loh loh. Itu. Ini nanti masuknya ke apa ini? Ini nanti masuknya ke YouTube. YouTube, simon besok, ade. Oh, masih ada stickernya itu. Biar besok dikirimin sama Mas Tosan. Siap, ya kan. Ini Pak Ares, YouTube-nya kemarin. Oke, mantap pokoknya. Ini full loh. Full. Full. Full, mantap. Juga request tulang. Oh, tulang. Iya. Ayam. Iya, ada yang request tulang. Oke. Kuahnya. Juga ada yang request kuah. Kuah. Kuahnya banyakin. Iya, banyakin. Mantap, mantap, mantap. Iya. Nah, lor. Tadi udah lihat kan nih. Sekarang kita tinggal mau makan. Ini ayamnya. Iya, Pak Ande ya. Iya, siap. Kita udah sambil ngobrol-ngobrol. Ternyata akan pakai best power original. Iya. Terus kita langsung habis ini makan dulu. Oke. Makan, makan semuanya. Iya. Oke. Ini siap-siap. Sajinya darahnya gini. Wah, ini nyonya. Iya kan. Weh, best power pulang. Ada dia, Bangku. Siap. Oh, ini istri dari Pak D tadi. Wah, ngedrop apa, Ibu? Ngedrop apa, Niku? Halo, ngaterin ayam begini. Oh, ngaterin ayam. Siap. Ini istrinya Pak D. Ini ayam. Satu. Ya. Oke, Pak D mau muter lagi. Wih, deh. Mantap. Ini mangkoknya. Jangan lupa. Oke, siap. Hati-hati, Pak D. Oke. Uh, berat dulu ini. Oke. Sekarang. Kenapa? Eh? Ini mau makan dulu. Wah, ini. Madang ya, Mas? Yang. Mie ayam. Oke. Kita mau. Oh, ini bagiannya, Mas Tosan. Lari. Oh. Makan, 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 makan. Mat makan, mat ma'am. Siap. Mat makan semuanya. Siap, Pak E. Mat makan, mat makan. Jangan, Budi. Selamat datang di garasi TSS Service. Oke, siap, Masih. Oke, oke. Wah, makan, 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 makan. Mat makan, mat makan, mat makan semuanya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.